12,5 Oh, boten ngisi, Wak Boten ngisi 12,8 Minimal 13,5 Maksimal 14 Nah, ini kan 12,8 Jadi boten ngisi Boten ngisi sama sekali Gak ada setrum yang masuk 12,8 Ketika mesin hidup, boten ngisi Jadi mungkin dampaknya Akhirnya bakal tekor mali, Wak Dalam waktu singkat Kalau jenengannya taterin Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bakul Aki Oke Mas Bro, kali ini aku bakal menjelaskan tentang video yang sudah saya upload tadi Barusan ya, setelah sekalian simak seperti itu Intinya, apabila kalian Mengalami hal seperti itu, nanti akan Berdapat pada Aki motor Kalian Mas Bro, karena motor yang sudah Saya upload punya konsumen saya tadi Itu motornya ada kendala Di bagian pengisiannya Mas Bro, jadi ceritanya Ketika pagi-pagi Itu ada konsumen datang ke toko Mas Bro Yang sudah saya sepilkan tadi Kemudian konsumen membeli Aki baru Kemudian saya tanya Pak, ini Akinya untuk motor di mana Pak? Motor Honda Beat atau motor apa? Ya motor itu Mas Oh ya Pak, siap Pak, jadi gini Pak Menurut pengalaman aku yang ada di lapangan Ada beberapa konsumen aku yang motornya itu kategori motor lama Pak Biasanya kalau motor lama Itu ada kendala yang namanya Bisa jadi starter motornya bermasalah Bisa jadi pengisiannya bermasalah Entah itu pengisiannya nggak ngisi Atau memang pengisinya kelebihan Biasanya kalau ada kendala seperti itu Pak Nanti akan berdapat pada Akinya Bapak yang sudah dibeli ini Pak Nanti bakal Akinya rusak ataupun tekor Kemudian Bapaknya tetap ngeyel Mas, Aki saya yang lama ini sudah lama Mas Mungkin nggak apa-apa Kemudian saya jawab Oke Pak, nggak apa-apa Tetap saya pasang Kemudian setelah dipasang Kemudian saya minta izin pada konsumen Pak, bisa nggak saya cek pengisian Bapak Apakah normal atau tidak Kemudian saya diizinkan Dan alhasil ketika saya cek Hasilnya tidak mengisi sama sekali Nah, batas minimal atau normalnya pengisian Itu berada di angka 13,5 sampai 14,3 Itu batas maksimalnya 14,3 Kurang dari 13,5 Artinya tidak ada pengisian yang masuk ke dalam Aki Jadi Bapaknya sudah saya kasih tahu secara detail Supaya Bapak itu bisa menerima Tentang keadaan motornya Kemudian saya kasih saran Pak, bisa bawa langsung ke bengkel Pak Nanti dampaknya Akinya Bapak Yang lumayan mahal ini harganya Pasti bakal tekor Karena tidak ada pengisian yang masuk ke dalam Aki Alhamdulillah konsumen aku itu menerima saran aku Mas Bro Nah, ada yang lucu lagi Mas Bro Bapaknya itu tanya Kok bisa rusak ya Mas? Ya saya jawab Ya memang sudah waktunya Pak Karena motor yang terbaru Yang pemakaiannya sudah lebih dari 10 tahun Bahkan 15 tahun Itu biasanya ada kendala di kelistrikanya Pak Memang seperti itu Jadi saya bisa menyimpulkan seperti ini Menurut pengalaman saya ketika di lapangan Dan saya temui sesuai dengan motornya konsumen yang berbeda-beda Jadi seperti itu Pak Makanya saran saya langsung bawa saja ke bengkel Berhubung Aki Bapak itu masih baru Mumpung belum rusak Makanya diperbaiki motornya Nah, bagi orang awam yang tidak tahu Kenapa pengisian motor kalau tidak normal atau tidak mengisi Atau tidak keluar setrumnya yang masuk ke dalam Aki Itu kok akinya bisa tekor Ya jelas Mas Bro Sekarang gini ya Saya kasih logika saja Kalau motor kalian itu dipakai untuk starter Cek-cegeng Nah, Aki itu bekerja secara maksimal untuk menghidupkan mesin yang di motor itu Ketika mesin itu hidup Singkat ceritanya seperti ini Ketika mesin motor itu hidup Dia itu menghasilkan energi listrik Kemudian dimasukkan ke dalam Aki Untuk mengganti setrum yang berkurang untuk nyetater tadi Makanya fungsinya Aki untuk nyetater Otomatis kalau mesinnya sudah hidup Setrumnya ada dalam Aki itu berkurang Mas Bro Nah, bisa full secara maksimal Itu dia dapat suplai Atau dapat ganti setrumnya itu dari mesin kalian ketika Mesin kalian sedang hidup Kalau mesin kalian sedang hidup Kemudian tidak menghasilkan energi listrik Ya, tentunya Aki-nya pasti bakal tekor Untuk starter Untuk menyalakan lampu utama Riting dan klakson Jadi seperti itu Pastinya bakal tekor Jadi saran aku buat kalian semua Apabila kalian mengalami seperti ini Silahkan bawa ke bengkel Perbaiki dulu pengisiannya Kalau tidak diperbaiki Akan berdampak pada Aki kalian Walaupun kalian beli Aki Dengan brand yang sudah terkenal Dan itu pasti bakal tetap tekor Karena pengisian yang bermasalah Kalau pengisian tidak keluar setrumnya Atau pengisian motor kalian bermasalah Sampai tidak mengisi ke dalam Aki Biasanya itu Kalau motor tua yang seperti ini Kendalanya itu berada di Sepulnya Bisa jadi kiproknya Bisa jadi kabelnya yang ngefong Nah, tadi sudah saya cek Ternyata saya berhubung Tidak punya pengalaman di bidang itu Akhirnya bapaknya saya arahkan ke bengkel Supaya di cek secara maksimal Di bengkel tersebut Karena bengkel mempunyai alat khusus Untuk ngecek pengisian yang masuk ke dalam Aki Oke mas bro, sekian informasi yang bisa saya sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Salam sukses buat kalian semua Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Semoga informasi ini bisa bermanfaat Di bagian otomotif baterai kendaraan bermotor Sampai jumpa